Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Etika Rahma Pangesti Saya selaku mahasiswa dari Universitas Mercubwana Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relation Tahun 2019 Di sini saya telah tergabung dalam kelas mata kuliah kewirausahaan 1 Lalu saya telah membuat rencana bisnis Yang dimana rencana bisnis ini saya buat Terdasarkan materi yang saya dapatkan Selama saya tergabung dalam kelas Kewirausahaan 1 Lalu dalam bisnis ini Saya akan menyediakan bisnis berupa barang Dan saya telah tergabung Dalam satu tim yang terdiri dari Saya sendiri Etika Rahma Pangesti sebagai founder Lalu ada teman saya bernama Sandika Mahesa sebagai tim eksekutif Lalu ada Patricia Ecclesia Dan juga Alfina Wanda sebagai tim marketing Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit Mengenai produk apa yang sedang saya presentasikan Di sini saya sedang menjajakan produk Lilin Aromaterapi Lilin Aromaterapi itu merupakan lilin yang Tidak bisa terlepaskan dari sejarah kehidupan manusia Lilin Aromaterapi juga Tidak hanya hadir sebagai alat penerang Namun juga sebagai unsur dekoratif Penambah kecantikan di suatu ruang Dan juga salah satu cara mengatur Suasana hati Suasana hati yang buruk Biasanya bermula dari kondisi pikiran yang stres Oleh karena itu muncul banyak cara Untuk membuat seseorang relax Salah satunya Dengan lilin aromaterapi Yang menggunakan bahan yang berasal dari Minyak esensial Atau minyak astiri Aromaterapi sudah digunakan juga Oleh sebagian orang Sejak berabad-abad yang lalu Untuk menambah Energi Menambah konsentrasi Melepaskan stres Dan juga mengendalikan rasa sakit Pada dasarnya juga Lilin Aromaterapi ini Tidak hanya digunakan karena wanginya Tetapi juga karena Mampu mengubah suasana hati seseorang Menjadi lebih baik Berikut Saya juga akan menjelaskan Manfaat dari Lilin Aromaterapi ini Yang pertama itu Bisa menciptakan Suasana hati yang nyaman Yang kedua Mengurangi stres Yang ketiga Meredakan kelelahan mental Dan yang keempat Membuat tidur Dapat lebih baik Atau lebih nyenyak Berikut Merupakan salah satu contoh Lilin Aromaterapi Yang sedang saya presentasikan Di powerpoint Berikut adalah Salah satu Produk yang akan Didistribusikan Ke pasaran Selanjutnya Saya juga akan menjelaskan Target customer Dari rencana bisnis Yang akan saya jalankan Seperti yang Kalian lihat Disini ada Anak-anak Mahasiswa dan juga Orang dewasa Atau orang tua Seperti yang kalian lihat juga Presentase terendah itu Ada di anak-anak Kenapa di anak-anak Karena Seperti yang kalian tahu Anak-anak itu Tidak terlalu Membutuhkan Lilin Aromaterapi Untuk kehidupan Sehari-harinya Lalu Presentase kedua Tertinggi itu Ada Mahasiswa Kenapa bisa Mahasiswa Ya Seperti yang kebanyakan Kita tahu juga ya Mahasiswa itu Aktifitasnya Sudah cukup padat Wajar saja Jika mereka Membutuhkan Lilin Aromaterapi Untuk Membuat tidur mereka Lebih nyaman Atau Sekedar Menenangkan Pikiran mereka Dari berbagai Stress Yang sedang Mereka Jalankan Lalu Yang terakhir itu Presentase tertinggi Ada di Orang dewasa Atau orang tua Kenapa Orang tua Atau orang dewasa Presentasinya Tertinggi Karena Seperti yang Kita tahu semua Mereka banyak sekali Melakukan aktivitas Aktivitas Setiap harinya Yang tentu saja Melelahkan Fisik Dan juga Pikiran Maka dari itu Penjualan Lilin Aromaterapi ini Targetnya dikhususkan Untuk orang dewasa Atau juga orang tua Berdasarkan data yang telah Kami kumpulkan Disini terdapat Anak-anak Tidak terlalu banyak Karena mereka Tidak terlalu Membutuhkan Selanjutnya Ada mahasiswa Dan yang paling Teratas itu Ada orang dewasa Salah satunya itu Ada dari Lilin Jumbo Kenapa Lilin Jumbo Bisa jadi Pesaing produk kami Karena Seperti yang kalian tahu Lilin Jumbo itu Bisa dapat dengan mudah Ditemukan di pasaran Seperti di Warung-warung Dekat rumah Ataupun Di sualayan-sualayan Dekat rumah Dan juga Disini saya juga akan Menjelaskan kompetitor Tidak langsung Salah satunya itu Ada seperti Carpool Giant Dan juga Selanjutnya Saya akan pindah Ke marketing Dan juga customer Seperti yang kalian lihat Di powerpoint Disini kami menggunakan Media sosial Sebagai media Pemasaran Karena Media sosial Tidak terlalu mahal Untuk mengeluarkan Budgetnya Juga Sekarang Apa-apa melalui Media sosial Jadi lebih mudah Untuk diakses Disini saya menggunakan Instagram Twitter Facebook Dan juga Whatsapp Seperti yang kalian lihat Di bisnis kami ini Pemasaran melalui Instagram Presentasinya Sangat besar Sebanyak 90% Lalu yang kedua itu Twitter Sebanyak 70% Dan yang ketiga itu Ada Facebook Sebanyak 30% Dan yang keempat Itu ada Whatsapp Kenapa Tidak kami berikan Presentasinya Karena Whatsapp itu Hanya untuk Chatting antara Pembeli Dan juga Penjual Seperti Pembeli ingin Menanyakan produknya Atau Apakah Barang Masih tersedia Atau tidak Juga Disini Kami akan Menggunakan Sistem pre-order Seperti Ketika Barang yang Sudah terjual Foto tersebut Akan kami Tambahkan Keterangan Bahwa Barang tersebut Sudah terjual Dan akan Distok kembali Sesuai Ketersediaan Lalu Disini Saya akan Menjelaskan Beberapa Tahap Atau Fase-fase Yang akan Saya jalankan Di bisnis Saya Untuk Beberapa Tahun Kedepan Fase Pertama Itu Ada Dari Bulan Ke-1 Sampai Dengan Bulan Ke-6 Seperti Yang pertama Itu Self-launching Yang kedua Itu Membuka Toko Online Dan mempromosikan Di berbagai Media Sosial Yang ketiga Memiliki Tim Berjumlah 3 Orang Yang kedua Itu Fase yang Kedua Yaitu Dari Bulan Ke-7 Sampai Dengan Bulan Ke-12 Yaitu Ada Grand Launching Dan juga Meluncurkan Inovasi Terbaru Selanjutnya Fase Ketiga Itu Dari Bulan 13 Sampai Dengan Bulan 18 Seperti Meluncurkan Website Tersendiri Juga Memperbanyak Relasi Fase Ke-4 Itu Ada Dari Bulan Ke-19 Sampai Dengan Bulan Ke-24 Seperti Memberikan Berbagai Promosi Menarik Dan juga Memberikan Harga Murah Bagi Pelanggan Setia Fase Kelima Yaitu Ada Di Tahun Ketiga Sampai Dengan Tahun Kelima Saya Akan Memberikan Inovasi Terbaru Dan Juga Konsisten Dengan Bisnis Yang Akan Saya Jalankan Sampai Tahun Kelima Ini Fase Ke-6 Yaitu Setelah Tahun Tahun Kelima Salah Satunya Ada Terus Berinovasi Dan Menjaga Kualitas Agar Lebih Naik Lagi Di Sini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Rencana Pendapatan Bisnis Yang Akan Saya Jalankan Seperti Penjualan Lelin Aromat Rapi Berukuran Tub Kecil Saya Akan Memberikan Harga 25.000 Dan Target Yang Akan Saya Jual 15 Spesies Sehari Maka Akan Terkumpul Sebanyak 375.000 Rupiah Selanjutnya Penjualan Lelin Aromat Rapi Tub Sedang Saya Akan Menjual Seharga 40.000 Rupiah Juga Akan Menjual Sebanyak 15 Spesies Perhari Dan Akan Mengumpulkan 600.000 Dan Selanjutnya Lelin Aromat Rapi Berukuran Tub Besar Saya Akan Memberikan Harga 60.000 Dan Akan Menjual 15 Spesies Perhari Maka Total Yang Akan Dikumpulkan Sebanyak 900.000 Rupiah Jadi Setelah Dihitung Total Perhari Yang Akan Saya Dapatkan Selama Penjualan Lelin Aromat Rapi Ini Sebanyak 1.875.000 Rupiah Juga Disini Saya Akan Memperkirakan Pengeluaran Dalam Sebulan Seperti Karyawan Akan Diberikan Sebesar 3.500.000 Disini Saya Akan Menggunakan Satu Karyawan Saja Karena Tidak Terlalu Rumit Untuk Pemasarannya Karena Sudah Melalui Media Sosial Semua Selanjutnya Jumlah Dana Yang Dikeluarkan Dalam Sebulan Itu Mencapai 24.500.000 Rupiah Total Pendapatan Dalam Sebulan Itu Diperkirakan Bisa Mencapai 56.250.000 Rupiah Juga Pendapatan Bersih Yang Didapat Dalam Sebulan Diperkirakan Sekitar 31.750.000 Rupiah Terakhir Saya Akan Menjelaskan Mengenai Model Bisnis Hal Hal Pertama Yang Kami Lakukan Adalah Mengecek Persediaan Lilin Aromat Rapi Yang Ada Kami Juga Bekerja Sama Dengan All Shop Lain Sebagai Reseller Untuk Mendapatkan Model Dan Aroma Yang Lebih Banyak Dan Bervariasi Setelah Itu Kami Menjelaskan Mengambil Gambar Lilin Aromat Rapi Tersebut Dan Mengunggah Di Sosial Media Sehingga Pembeli Dapat Langsung Mengkontak Kami Melalui Pesan Personal Kami Juga Menggunakan Sistem Pre-order Maka Setiap Ketika Barang Yang Sudah Terjual Foto Tersebut Akan Kami Tambahkan Keterangan Bahwa Barang Sudah Terjual Dan Akan Tersedia Kembali Sesuai Dengan Ketersediaan Barang Segitu Saja Penjelasan Dari Kami Mengenai Produk Dan Model Bisnis Yang Akan Kami Jalankan Kedepannya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh